Di persembahkan oleh nikmatnya bikin jatuh cinta, cocik hanya di KFC. Tahun 2017 pemirsa menjadi tahun kedua bagi pembalap Indonesia Sean Gleil di lintasan Formula 2. Tahun depan Sean kembali siap beraksi di F2 untuk mencapai hasil terbaiknya. Balapan Formula 2 memasuki seri terakhir yang digelar di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi akhir pekan ini. Balapan ini juga menandai dua tahun keikutsertaan pembalap Indonesia Sean Gleil dalam ajang yang berada satu level di bawah Formula 1 tersebut. Ini menjadi perjuangan yang luar biasa bagi Sean Gleil untuk terus mengasah skillnya menjadi pembalap yang lebih baik sebelum menuju ke lintasan Formula 1. Dukungan keluarga dan sponsor menjadi faktor penting bagi Sean Gleil dan tim untuk terus membawa nama Indonesia berkibar di pentas motosport dunia. F2 tidak menarik, pemirsa harus menemukan wang untuk datang. Tetapi, di antara, berkaitan dengan perkembangan dan teknologi percayaan dan kalender yang kita lakukan bersama dengan F1. Tidaknya sangat menarik. Kita melakukan segala yang kita bisa untuk menjambarkan kosan terbukaan. Kita memiliki jumlah orang, kita menghabiskan banyak waktu untuk menjambar apa yang kita bisa lakukan untuk menjambar lebih murah dan untuk menjambar lebih murah dan untuk menjambar lebih murah. That's why also we kept the same car last time for two cycles because we didn't want the teams to reinvest into a new car. So we do what we can to try to keep the cost as low as possible. After that, we know it's not easy at the moment to find money for motor racing, that's for sure. But we're still doing okay. This will be a great opportunity for Sean to achieve the best in Formula 2.